Sampai jumpa di video selanjutnya. Satgas Anti-Mafia Bola sengaja dibuat untuk memberantas serta memberangus match-fixing atau pengaturan skor. Upaya ini dilakukan untuk mendukung niat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, dalam memajukan sepak bola Indonesia. Sigit berharap sinergitas yang dibangun antara PSSI dan Polri dapat mewujudkan cita-cita persepak bolaan Indonesia yang sesuai standar FIFA. Jika pembentukan sepak bola yang fair play benar-benar terwujud, maka para pemain bisa dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain mendukung program pemberantasan permainan skor, kami juga mendukung agar pelaksanaan sepak bola Indonesia semakin baik dan sesuai standar FIFA, lanjut Listio Sigit. Apalagi polisi telah memiliki pengalaman menjalankan satgas anti-mafia bola pada periode tahun 2018 sampai tahun 2020. Dalam perkara tersebut, polisi berhasil menetapkan 18 tersangka. Polri pun telah menerbitkan peraturan Polri, Perpol, nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Dengan adanya hal itu, diharapkan, mampu menyelenggarakan giat pengamanan sepak bola dengan baik. Termasuk mengatur soal asesmen dan manajemen risiko demi keselamatan penonton dan pemain. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!